hai oke kali ini mau tutorial penggunaan gds kolesterol dan asam murad ya ini kapasnya ya ini guys jenda jarumnya ya jarum injek ini masih tertutup ya ini pensil injek ya guys ya alat ini untuk menusuk pengambilan darah ya kita buka dulu kita ganti ini sudah dipakai jadi kita ganti dengan yang baru tujuannya satu kali pasien satu jarum guys kita buka lagi ya kita ganti yang baru kita buka tarik punter dan ditarik jadi jarumnya guys kecil sekali ini kita pasang agar hati-hati ya guys karena aku tertusuk ya kita tutup kembali sekarang kita atur injek kedalamannya jarum injek tujuannya agar tidak terlalu dalam yang begitu sakit kita buang yang sudah dipakai kali ini kita ambil alatnya ya ini pakai AC tops jadi ini alat ini lebih murah ya guys dibanding alat yang lainnya ini cukup standar ini ada macam yang tiga yang pertama ini ada GDS atau gula darah dan ini kolesterol ya guys ini kolesterol ini untuk asam murad ini kulit spasif ini dikosa ya guys jadi untuk gula gula ya jadi alat ini hanya bisa mengecek 3 jenis saja ya guys jadi kita ambil lagi kode pada gula ya jadi kita sesuaikan yang nomornya 2400 kita harus sesuaikan dengan alat yang ada di dalamnya ya guys ini 2400 karena kalau tidak sesuai alat ini fungsinya kurang optimal atau tidak fungsi ya guys ya kita masukkan ya guys yaitu yang atas ini untuk sticknya ya guys konektor gds-nya ya guys kita ambil stick stick gds di dalamnya banyak yang ada sekitar 30-an kita ambil satu kalau kita pasang masuk ke dalam ini keluar 2400 saatnya kita persiapkan pensil injeknya guys untuk sebelumnya saya menggunakan betadine karena untuk karya injek biar lebih apa namanya steril ya guys sebenarnya enggak steril sih tapi ini membersihkannya lebih bagus menurut saya ya guys ya kita oleskan pada area yang mau kita injeksi untuk kita ambil darahnya ya guys kemudian kita tusukkan jarum yang ada di dalam penjel injek lumayan sakit sih ya ini luduh kuadaranya ya kita nanti ini seperti itu ya guys kita bersihkan dulu aja ya kita bersihkan kita biar apa namanya bisa mengambil darah yang paling dalam ya istilahnya lebih palit kayak gitu ya guys tapi itu menurut saya pribadi ya ya ini udah kita bersihkan sekarang kita ambil sampel darah darah paling dalam ya jadi yang luar itu kan ada betadine ya takutnya tersampur dengan betadine jadi untuk kualitasnya masih kurang menurut saya sih kalau kecampur betrin jadi hasilnya kurang maksimal ini untuk hasilnya ini saya mengambil gula darah sewaktu ya guys jadi tidak puasa ini hasilnya 112 alhamdulillah normal ya guys kita masih bisa pencet kembali guys kalau mau kita cek ulang atau cek yang lain seperti cek kolesterol atau asam urat berikutnya tidak perlu injeksi kembali ya guys selama masih kurang lebih dari satu menit sampai dua menit masih belum menutup tapi juga itu enggak berbeda-beda ya enggak pasti ya jadi kita masih bisa injeksi kembali sebenarnya eh masih bisa kita cek kembali ya jadi kita nggak perlu injeksi kembali maksudnya ya ya ini dia sudah selesai pengecekan nah ini kodenya kolesterol ya guys kita bisa cocokkan kolesterol nomornya 9250 ya guys berarti di dalamnya sesuai dengan kode nomor ya ya ini untuk asam urat kodenya harus disesuaikan ya harus dicek kalau kadang tertukar ini 8084 ya harus sesuai ya oke oke seperti itu ya guys cara menggunakan cek menggunakan dengan exit touch gcu ya guys oke terima kasih yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang mau menggunakan alat ini saya rekomendasi karena alat ini cukup standar ya guys jadi harganya lebih terjangkau dibanding alat yang lain cuma alat ini hanya bisa menggunakan tiga sampel yaitu gula darah kolesterol sama asam urat jadi untuk hemoglobin dan lain-lain belum bisa ya guys ya tapi dengan harga yang cukup terjangkau ini sekitar 200-250 ya guys di outpotik atau di toko alat kesehatan ini jarunya kita buang ya ini jarunya harus pakai oke sebaiknya kita langsung ganti untuk kita buang ya biar tidak tercak terpakai lagi guys sebenarnya lebih berhati-hati karena takutnya menuarkan infeksi atau menuarkan penyakit ke yang lain jadi kita selalu waspada oke terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati